Korupsi anggaran dana desa 700 juta rupiah, mantan kepala desa Marabose Halmahera Selatan jadi tersangka. Mantan kepala desa Marabose di Halmahera Selatan inisial IAH ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dana desa tahun 2019-2020. Penetapan status tersebut oleh Kejari Halmahera Selatan setelah memenuhi dua alat bukti selama berlangsungnya proses penyelidikan dan penyidikan. Kepada Tribunternate.com, Kejari Halmahera Selatan, Guntur Triono menyampaikan bahwa ditetapkannya sebagai tersangka, mantan kepala desa Marabose tersebut. Berdasarkan hasil ekspose tim penyidik yang menyimpulkan rangkaian peristiwa pidana kasus ini, di mana dalam proses pengungkapan kasus sebanyak 20 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. San penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli. Berdasarkan LHP, Inspektorat Halmahera Selatan menyimpulkan terdapat kerugian keuangan daerah sebesar 700 juta rupiah. Maka terhadap hasil audit tersebut, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan menemukan perbuatan pidana, yaitu pembuatan melawan hukum. Maka sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penyimpangan tersebut, ia menegaskan setelah melalui rangkaian pemeriksaan hari ini, tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai sekarang ini. Sementara untuk pasal yang disangkakan terhadap tersangka, ada dua pasal yang dikenakan. Dengan ancaman hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan ancaman di pasal yang kedua, yaitu minimal 1 tahun maksimal 20 tahun penjara. Itu tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!